Baik tribunan, kita ke berita lain, tersangka korupsi dana belanja Setda Serampagian Parat resmi ditahan Empat tersangka perkara dugaan korupsi angkaran belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serampagian Parat atau Setda SBB tahun 2016 resmi ditahan Kejaksaan Negeri Ampon pada Senin 8 November 2021 Keempatnya yakni berinisial RT, AP, AN, dan UH Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, M. Rudy, kepada wartawan di kantor Kejati Maluku mengatakan keempatnya ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik Usai pemeriksaan, keempat tersangka diantar ke rutan kelas 2 Ampon mengenakan rompi oranye dan merah serta menggunakan mobil tahanan berplat polisi DE8478AM Sementara satu tersangka lainnya yakni Sekretaris Daerah SBB Mansur Tuharea tidak datang dengan alasan kegiat Sebelumnya Tribunan Sekijati Maluku telah menetapkan kelima sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi angkaran belanja langsung pada Setda SBB tahun 2016 Berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku terhitung kerugian keuangan negara mencapai 7 miliar rupiah dari total angkaran senilai 18 miliar rupiah Berdasarkan hasil drret daerah Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!